So guys, sesuai judul di video ini, ini bener banget kalau aku itu sekarang lagi manage sebuah villa. Jadi 3-4 bulan yang lalu tuh aku udah punya plan untuk manage sebuah villa dan ini udah berjalan selama 3-4 bulan tersebut. Kita udah renovasi dan ya kita udah bikin banyak hal. Jadi ya hari ini aku akan tunjukin kepada kalian seperti apakah villanya. So, yuk ikutin aku yuk. Jadi aku akan jelasin sambil jalan aja ya. Jadi ini adalah villa lama ya guys. Villa lama yang kita take over. Villa ini dulu udah berjalan bagus selama bertahun-tahun. Tapi karena ya covid lah ya kalian tahu. Karena covid jadi ada sedikit hambatan dan akhirnya sempat kayak vakum gitu lah ya villanya. Nah, aku tuh berinisiatif untuk ngambil villa ini karena dari dulu aku punya impian ya untuk memanage sebuah villa. Seperti yang kalian tahu aku sering review villa, penginapan. Dan ya boleh dibilang ini impian aku dan impian aku tuh menjadi kenyataan sekarang. Yuk, kita masuk dulu yuk. Kita lihat. Oke guys, jadi sekarang ini tuh lagi proses renovasi. Sebenernya renovasi ini udah berjalan beberapa bulan yang lalu ya. Dan ya kita rencana tuh ingin soft opening atau mulai buka pelan-pelan tanggal 20 Desember. Dan sekarang itu tanggal 15 Desember. Jadi sekitar 5 hari lagi waktu kita untuk soft opening. Jadi makannya agak hectic sekarang. So, ya yuk kita liatin dulu yuk. Nah, ini tuh bagian lobby-nya ya. Tapi ini lagi di renov total. Kayak bagian lantainya kita rubah. Memang kita ganti total dengan vinyl ya. Dulunya menggunakan keramik gitu guys. Dan ini pun kita bungkus-bungkus ulang. Cet-cet ulang. Reperasi dan lain sebagainya. So, ini sedikit detail tentang resort ini. Kalau sebenernya tuh aku joinan bareng dengan istri aku, Peby. Dan juga ada Ellie. Terus ada partner aku juga. Satu orang. Jadi total tuh ada empat orang. Kita tuh bersama-sama mengambil alih villa ini. Dan juga memanagenya guys. Gitu loh. Jadi ya ini tanggung jawab kita berempat nantinya. Makanya kita akan buat versi baru. Dan juga kita ganti nama villa ini menjadi Luxottic Private Villa and Resort. Karena ini tuh punya 39 kamar guys. Aku akan tunjukin pada kalian. Yuk. Ini luas ya lobby-nya ya untuk sebuah vila. Ini guys, ini kantornya. Ini boleh dibilang back office-nya ya. Bagian resepsionis. Di sini. Ini masih, ya kita akan tata-tata ulang lagi nih. Masih banyak berantakan. Nah, ini bagian resepsionisnya nih guys. Nih, lagi banyak yang kerja. Lagi di-renoff guys. Yuk kita ke atas dulu. Ini ada ruangan juga sih. Akan dijadiin office. Halo. Halo. Kamu Eva ya? Saya bintang. Oh, bintang. Bagian apa? Reservasi ya. Jadi, total tuh kita udah rekrut banyak karyawan. Udah ada 20-30 orang. Dan nanti kita akan kumpulin ya. Coba kumpulin. Ini luas banget guys. Nih, ini di atas lobby ini. Ada ruangan kosong. Nah, ke depannya nanti kita mungkin ini bisa jadiin office atau menjadi tempat fitness atau tempat gym ya. Nanti kita akan pikirin. So, ini luas banget sih. Di sebelah sini juga ada. Oke, karena ini masih banyak. Aku akan... Ini juga ada toilet sini ya. Oh, ada office juga. Nah, ini juga ada office guys. Ini mungkin jadi office aku dan tim juga. Soalnya ini bagus sih. Bisa ngeliat keluar. Soalnya ini masih lagi proses yang heptik guys. Mungkin sekitar 90%-an udah jadi ya. Dan kita terutama fokusnya kan di kamar-kamar. Di main pool. Di bagian-bagian outdoornya ya. Nanti kalian tunjukin. Kalau bagian office-nya masih kita sedikit agak berantakan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga bisa dibersihin dengan cepat kok. Oke, yuk kita ke bagian bawah aja yuk. Halo, siapa namanya? Bagian apa? Bagian security. Oh, security. Oh, oke. Siapa yang terima kemarin? Pak Made punya sih. Oh, Pak Made ya? Oke. Jadi nanti akan aku kenal-kenalin guys. Ini juga aku baru kenal. Karena sebenarnya ada HRD-nya ya. Yaitu Pak Made. Jadi Pak Made yang terima-terima. Kalau aku kan bagian lainnya. Aku bagian kayak online, website, promosi, dan lain sebagainya guys. Jadi kita ada bagi-bagi kerjaan. Nah guys, villa ini punya 39 unit kamar. Dan 39 kamarnya itu ada private pool-nya. Makanya di sini tuh nilai jualnya setiap kamarnya tuh ada private pool. Yang boleh dibilang Bali vibe ya. Atau Bali-bali lifestyle gitu lah ya. Vila-vila Bali banget. Dan juga kita punya kelebihan tempat ini tuh strategis. Di jalan bypass Jimbaran. Gak terlalu jauh. Tapi ada sedikit masuk. Jadi lebih tenang guys. Jadi di sini tuh tempatnya boleh bilang gak berdempetan dengan hotel lain, resort lain. Ataupun pemukiman warga. Jadi tenang banget di sini. Dan ini entrance-nya. Seperti yang kalian lihat nih. Amazing kan? Banyak tanaman-tanaman. Kita memang fokusin villa ini tuh exotic ya. Jadi seperti namanya, luxotic. Yang dimana tuh singkatan dari luxury, exotic gitu loh guys. Jadi ya, teman-teman ini kita manage sebaik-baiknya. Supaya ini menilai jualnya gitu loh ya. Nah ini udah kamar-kamarnya nih guys. Mungkin kalau kalian pernah lihat videoku, aku pernah stay di sini dan bikin video di sini. Cuman sekarang tuh kamar-kamarnya lagi direnovasi sebagian besar. Kita akan cek juga lah ya nanti. Halo. Itu tukang kita guys. Gak pak. Semangat pak ya. Iya, yuk. Nah ini enaknya ada tanaman seperti ini juga. Jadi tuh adem pas jalan ke sini, tamu adem. Dan juga ini jadi favorit orang untuk berfoto-foto. Kan keren banget ini berfoto-foto di sini sih. Dulunya villa ini terkenal sebagai villa honeymoon. Yang dimana orang-orang tuh datang sini kapel-kapelan. Foto-foto. Ataupun pre-wedding. Ataupun pre-wedding pun bisa. Karena kita di sini juga ada chapel-nya. Yuk, kita ke depan. Harusnya sih Neng Eli ada ya. Neng Eli tuh di sini sebagai chef guys. Dia akan mengurus restoran kita. Semuanya ada ininya sih bagian-bagiannya. Sedangkan istri aku, Peby, nantinya akan menjadi EO lah ya. Untuk chapel. Untuk wedding-wedding dan lain sebagainya. Dan juga promosi sih. Kalau aku lebih ke kerjaannya di sini. Untuk promosi, ya marketing-marketing, bikin konten, dan lain sebagainya. Jadi panjang banget. Kiri-kanan tuh semuanya villa ya guys. Ini villa private pool. Aku akan tunjukin dulu kepada kalian villa yang one-bedroom-nya. Jadi situ ada villa one-bedroom, villa honeymoon, dan juga ada villa yang three-bedroom. Nah guys. Yuk kita cek kamarnya. Ini salah satu kamar. Ini tipe villa yang one-bedroom plus private pool. Jadi semuanya memang ada private pool-nya ya kamar kita ya. Terus juga nanti ada yang honeymoon villa, dan juga ada yang three-bedroom. Jadi ini yang paling standarnya di tempat kita yang paling kecil. Dan ini luasnya aja udah 70 meter persegi. Di sini ada kolam renang. Ini kolam renangnya panjang dan luas ya guys. Mantep tempatnya luas, outdoor-nya. Ada tanaman juga. Yuk kita cek ke dalamnya. Nah ini bagian dalemnya. Bentar ya, aku buka dulu. Semoga kalian bisa lihat dengan jelas. Ini guys, kamar yang single bed ini. Ini tuh luas banget ya. Karena di sini pun kita menyediain kitchen gitu. Buat masak-masak kecil gitu lah ya. Ataupun kalau kalian bawa anak, kalian bisa panas-panasin sesuatu gitu untuk makanan anak. Ini ada mini fridge juga untuk nyimpen-nyimpen makanan. Nah jadi bisa masak juga guys di sini guys. Bisa masak. Terus ada kayak ruang santai gitu ya, ruang tamu. Ini masih belum disusun ya guys. Nanti kita akan susun. Jadi aku sebenernya hectic banget beberapa bulan terakhir karena ngurusin villa ini. Mulai dari renovasi besar-besaran. Kita dandanya cukup besar juga untuk renovasi villa ini. Nah di sini juga ada TV. Ya bisa nonton-nonton. Ada coffee maker di sebelah sini. Lengkap lah ya. Ini luas. Jadi bisa terpisah bagian ruang santai sama tempat tidur. Nah ini tempat tidur. Kasurnya bagus banget. Ini aku tunjukin kepada kalian. Mereknya ya. Nah mereknya tuh merek Serta. Ini kasurnya lumayan juga harganya. Jadi ya empuk sih guys. Aku tunjukin mereknya supaya kalian tahu gitu loh. Kalau kita pakai kasur yang berkualitas. Yang harganya lumayan sih. Kalau kalian pernah tahu ya ngerti lah. Jadi ini kasurnya tuh empuk. Aku pun di rumah pakai kasur yang sama. Di rumah aku. So ya aku pengen memang kalau penginapan tuh kasurnya tuh harus yang bagus, yang empuk. Karena kan orang tidur gitu lah ya. Tidur tuh harus puas, harus nyenyak, dan harus fresh lah. Jadi aku kasih. Ini bener-bener kasurnya yang terbaik guys. Yang ada TV-nya juga. Jadi kita tiap kamar tuh ada dua TV. Jadi kalau kalian tiduran masih bisa nonton gitu loh. Nah, storage-nya juga kita bikin yang banyak ya. Yang besar ya. Kayak gini guys. Luas. Terus ada kayak kimono juga. Eminities-eminities-nya. Ada hair dryer. Ada blanca. Sebenarnya masih banyak lagi eminities-nya. Nanti kita akan komplit-komplitin gitu loh. Sekitar lima hari lagi kita soft opening. Soft opening itu memang kita udah mulai terima-terima orderan. Atau booking-booking. Dan juga kita akan bikin video, foto untuk villa ini. Karena kan villa ini kan lahir kembali gitu lah guys ya. Yah, storage-nya banyak. Yang terakhir adalah bagian toiletnya guys. Toiletnya pun luas banget. Jadi inget ini kamar yang paling kecil ya guys. Kamar yang paling kecil aja udah segini luasnya. 70 meter persegi. Nah, di sini tuh ada. Ya seperti biasa, washtub. Ada toiletnya. Terus juga ada showernya di dalam. Nih, bagian shower di sini juga. Jadi ya lengkap ya. Terus, di sini tuh ada kayak ruang santai gitu lah. Ada sebagian nih kayak tempat berjemur ataupun nongkrong-nongkrong di luar gitu ya. Bisa ngopi-ngopi cantik juga guys. Nih, nah ini kalau agak sore-an lebih bagus sih. Bisa ngopi-ngopi, berendam-berendam. Yah, keren. Oke guys, ini kita udah lihat kamarnya. Kamar yang tipe lain, yang 3 bedroom sama yang honeymoon. Aku belum bisa tunjukin sekarang karena masih proses renov ya. So ya, kita akan tour lagi ke bagian outdoornya ya. Jadi di sini juga ada restorannya, ada poolnya, ada buat anak-anak, ada buat dewasa. So ya, di bagian sana tuh guys. Ada chapelnya juga, dan juga kita ada nilai jualnya di sini tuh kalau sunset. Bagus banget sunsetnya di sini. Dan posisinya tuh di tengah-tengah gini guys. Tapi sebelumnya kayaknya kita ke bagian sini yuk, ke restorannya. Soalnya di restoran ini tuh ada Ellie, Neng Ellie. Ini guys restorannya. Ini juga ada paket breakfast di sini, juga bisa room service gitu loh. Ayo. Halo, Neng Ellie. Kak, akhir aku. Gila udah kayak apa-apa gitu. Guys, mungkin ya, mungkin aku akan bikin kayak reality show gitu sih. Ya, kita akan bikin reality show. Perjalanan aku, membangun villa ini bareng-bareng ya. Jadi, menurut kalian menarik nggak sih gitu loh? Behind the scene, proses orang tuh struggle-nya gitu loh. Kelukesannya, dramanya, ataupun challenge-nya lah ya. Ya, dibalik memanage sebuah resort gitu loh. Dan aku ingin tunjukin kepada kalian tuh tentang yang bener-bener real, yang raw, tanpa filter gitu. Kalau menurut kalian menarik, tulis di kolom komen bawah, nanti akan aku buat videonya. Mungkin kayak bikin per episode gitu. Neng Ellie, ini restorannya namanya apa? Udah punya nama belum? Restoran namanya Lagi Dicari. Lagi Dicari. Lagi Dicari. Inspirasi yang bagus, karena mau buat sembarangan. Ya, jadi Neng Ellie ini, jadi kita ada empat investor lah ya. Aku, Peby, Ellie, dan ada Kosani. Partner aku di Luxury Transport Bali. Jadi kita berempat dan punya kerjaan masing-masing, tugas masing-masing. Departemen masing-masing deh. Neng Ellie departemennya apa? Kitchen. Kitchen. Restoran. Restoran ya. Jadi makanan yang berhubung dengan makanan tuh, punyanya Ellie. Dan ini pun... Bila. Iya, kita tuh walaupun satu area, satu villa, tapi sebenernya manajemennya beda. Karena kayak kita beli breakfast ke kamu gitu loh, bener kan? Keuangannya beda gitu kan? Akutansinya juga beda gitu ya. Sekarang kamu lagi bikin menu, test menu? Hari ini lagi ya, lagi test food juga, bikin menu untuk yang belum servis. Breakfast udah kemarin, kita bakal, setiap kamarnya itu bakal ada floating breakfast, sama mungkin bisa alakan juga. Nah, untuk sementara, karena restorannya itu belum kita garap, karena aku pengen bikin restoran yang sepewe mungkin. Jadi itu mungkin membutuhkan waktu kayak sekitar 2 bulanan dari sekarang. Tapi dari sekarang juga aku mempersiapkan menu-menu untuk restorannya semenarik mungkin dan seenak mungkin. Jadi buat teman-teman yang dari dulu tuh penasaran sama masakan aku, kalian bisa datang ke sini dan bisa cobain semua masakan aku. Iya. Oh iya, dulu juga ada kitchen ini, kita bener-bener total renov ya? So, kita ini baru banget. Tiga hari kita baru running, karena bener-bener baru jadi banget guys. Jadi ini masih belum tertata dengan, masih kayak kebingungan, mungkin kedepannya bakal, oh tau nih, ini posisinya di sini. Ini posisinya di sana, gitu. Oke, di sini tuh sebenarnya kita juga ada tempat untuk pastry, yang pastry sebelah sana itu belum juga kita bener-bener garap, karena aku pengen kue-kue anakku kayak nasa segala macam bisa jual di sini juga. Iya, kita kan kayak step by step lah. Iya, step by step. Karena kan kalau awal-awal buka kan pasti belum running 100% gitu loh guys. Kamarnya belum terisi full, jadi kita kayak pelan-pelan dulu mengikuti tes market. Iya, jadi nih, kita apa namanya, dindingnya tuh kita kasih keramik semua nih. Ya ini sebenarnya dapur yang sangat-sangat mewah, karena biasanya, saya pakku juga yang baru kita hire, biasanya ini dapur mewah. Kamu? Ada AC. Iya, ada AC, dua nih. Tiga AC-nya. Oh tiga. Berarti ada lima pk AC di sini guys. Bayangin, untuk dapur ini juga luas loh dapurnya, proper. Luar, lu punya berapa staff di sini sementara? Sementara kita udah dapet tiga, dan kemungkinan juga bakal nyari, bener-bener, step yang profesional. Iya, step yang profesional. Sementara step yang ini tuh akulah. Yang lebih, biar bisa. Jadi ini udah lengkap juga lah ya, peralatannya. Ini chillernya. Jadi ini tuh sebenarnya chillernya lama punya. Jadi gini guys, ini dulu villanya udah pernah running, jalan. Memang udah punya peralatan yang udah lengkap juga. Cuman karena covid, sekitar dua tahunan, sempat berhenti ya, terhenti. Oleh karena itu, peralatan-peralatannya tuh kadang udah ada yang harus direparasi lagi. Iya, betul. Tapi banyakan juga, kita beli baru juga sih. Iya, kalau di dapur, kebanyakan, kayak lapar bukertan, kita beli baru. Ini bagian masaknya ya. Bagian masaknya di sini. Ini ada apa, ini apa? Ini ada deep fire, yang dimana nanti kita bakal goreng di sini, goreng kentang, atau apa-apa. Dan hasilnya lebih crispy. Ini baru ya? Ini baru, ini baru beli. Ini apa? Oven? Ini, karena saya juga belum profesional, saya pun tidak mengerti ini apa. Ini yang lama. Ini tuh kompor. Kompor, harus ya kok. Ada empat tumpu kompor yang buat mungkin mau tumis-menumis, atau... Saos, bikin saus-saos. Ya, bikin saus, segala macam hal-hal simpel di sini. Ini Chinese wok, yang dimana tuh khusus untuk apinya yang lebih besar dan lebih mekar. Jadi kalau untuk Chinese kan, masakan Chinese itu membutuhkan api yang membarah, biar masakannya itu enak, bagus gitu. Juga cepat gitu ya? Iya, cepat. Iya, nasi goreng di sini. Cepat pecahnya. Terus ada kita, ada bikin ini juga guys. Bagian atas kayak, saus. Saos, iya. Eksos besarnya lah ya. Ini juga, dananya lumayan besar banget. Hanya untuk kitchen ini aja udah, wih, gila-gilaan. Makanya, Yang Eli, kita berharap kepada kamu. Ada grill juga ini ya? Ada grill, karena nanti ke depannya, di restoran kita bakal bikin kayak menu burger, ada steak juga, segala macam. Mesti ada beberapa tempat, tapi kita belum bisa tunjukin karena berantakan banget. Karena kita juga belum pakai sih sekarang, untuk momen ini gitu lah ya. Nanti step by step, kita juga rencana nanti ada floating breakfast kan. Kalau rame banget, orang bisa request, bisa floating breakfast, ataupun kalau nanti pas rame, kita akan bikin kayak buffet breakfast. Kalau restoran kita udah jadi, lebih besar. Restorannya sebenarnya udah ada, cuma paling interiornya aja. Interiornya, telur yang sesuai aku mau. Yuk, semangat ya. Bye. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Ini bagian restorannya. Sebenarnya restorannya udah ada, gede banget buat tingkat malahan, luas. Cuman ya masih belum di rapi-rapiin lagi gitu loh. Maybe next time gitu. Kita akan tunjukin kepada kalian pas udah di renovasi ya, sama bagian interiornya diperbarui. Karena kan ini kan baru buka. Biasanya tuh kalau resort, hotel, tevila baru buka itu, restorannya biasanya masih belum full running gitu. Kita akan menyesuaikan dengan akupansi tamunya. Tapi tetep masih bisa order makanan, kayak room service, dan juga floating breakfast. Nih guys, bagian outdoornya nih. Indah banget. Ini memang ada saung-saung gini juga, biar orang bisa nyantai-nyantai. Di duduk-duduk ini baru di chat. Jadi ya ini sebenernya masih berantakan juga ya guys ya. Karena bener-bener lagi di renovasi. Ayo, sini nih. Poolnya nih. Nah ini bagian restorannya nih guys. Nih, dua tingkat ini tuh restoran. Gede banget, panjang banget. Nantinya kita akan open. Ini baru ditanam-tanamin lagi. Guys, ini poolnya. Kita baru isi air lagi. Karena kemarin kita ganti ini ya. Keramiknya bagian dalam pool ini tuh bener-bener dibongkar. Terganti baru. Dan sekarang baru isi air lagi gitu loh. Ini udah seharian kita isi. Baru sekitar setengah. Nah ini kolam renang buat anak guys. Dan terus, ini pun ada kalau dinyalain nanti ada kayak air, apa ya? Air mancur atau air terjun gitu lah guys dari sana tuh. Nah bagian sana itu adalah chapel. Chapel untuk wedding. Jadi kalau ada event-event di sini pun bisa. Nah ini kelebihan dari villa kita ya. Tourisot kita. Biasanya kan villa private room di Bali itu. Kolam renangnya paling cuma di kamar gitu. Tapi kalau kita ini, kita juga punya yang di luar gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kolam renang di dalam kamar kalian kekecilan. Kalian bisa main ke luar. Renangnya lebih luas, lebih besar. Dan juga bisa nongkrong-nongkrong di sini gitu loh. Jadi kita ada outdoornya. Ya dimana menurut aku nilai jual yang sangat bagus ya gitu ya. Kalian bisa nongkrong-nongkrong. Bikin acara juga bisa. Atau mau foto-foto gitu loh. Yuk kita ke chapel kali ya. Yuk ke chapel yuk. Ini bagian chapelnya baru kita cat ulang ya. Jadi masih berantakan juga nih bagian dalemnya. Tapi di dini-dininya udah dicat putih. Sama keramik-keramik bagian bawah juga kita udah bagusin lagi. Nih. Wuh. Sebenernya kemarin udah ada dekorasinya guys. Bagus banget dekorasinya. Dream wedding lah. Buat orang pemberkatan gitu lah ya. Terus ini juga ada kacanya juga nih. Nih bisa jalan di kaca. Terus nanti di kaca ini biasanya orang tuh bisa di desain, di dekorasi bagian bawahnya. Kasih bunga-bunga. Jadi amazing banget. Ini juga luas nih. Bagian chapelnya luas. Bisa menampung sekitar 50-70 orang disini. Jadi kalau kalian ingin wedding, pemberkatan. Bisa juga disini gitu loh. Saking luasnya ya. Nah. Ini semua full kaca loh guys. Nih. Bagian bawahnya liat nih. Pemberkatannya juga kaca. Bagian bawahnya ini ada dekorasi yang lama ya. Bunga-bunga seperti ini bagus. Kelihatan GWK. Sunsetnya bagus. Kelihatan manpool kita juga. Jadi ya eksotis. View-view alam Bali gitu lah ya. Tapi ini nanti masih banyak yang harus dikerjakan. Dan nanti mungkin running sebulan atau dua bulan setelah inilah. Jadi ini masih udah di-chat sih. Tinggal di bersihin-bersihin lagi. Dan dekorasinya nanti disesuaikan. Gitu. Adasinya banyak sih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam buah AC. Tapi kita nggak nyalain dulu ya. Yuk. Karena kita cuma sekilas aja. Nah nanti kita tahun baru pun nanti akan bikin acara disini guys. Jadi ini bisa bikin kayak pesta ulang tahun, anniversary. Bisa dibuat semua disini. Ini juga tanaman-tanamannya. Memang kita fokusin tanaman juga. Biar bikin villa ini eksotis dan hidup. Makanya kita juga investasi besar banget terhadap tanaman-tanaman yang ada disini. Ini baru kita tanam lagi nih. Pohon, kelapa guys. Ada berapa ya kemarin? Lima. Eh, enam. Kita ada enam buah pohon kelapa kita tanam lagi. Terus tanaman-tanaman Kamboja yang khas Bali gini ya. Kita udah banyak banget punya disini. Ini investasi yang boleh dibilang gila-gilaan juga ya tanaman ini ya. Nah ini kolam renang anaknya panjang, luas. Opening. Nanti kita akan nyalain air terjunnya gitu lah ya. Nanti ada suara airnya. Jadi bikin nuansanya tuh lebih tenang lagi. Nih, bagian outdoornya luas banget guys. Terus ada kayak art-art gitu lah ya. Patung-patung seperti ini nih. Patung-patung seni-seni seperti ini juga ada gitu. Nah, ini adalah main pool kedua dan ketiga. Kita jadi total ada tiga main pool. Satu yang tadi buat anak. Ini dua lebih dalam buat orang dewasa. Nanti disini tuh ada kayak tempat buat berjemur gitu. Kursi-kursi. Cuma ini kita lagi bersihin karena mau dicat ulang dan dibenerin gitu lah ya. Nah, kemarin guys. Dua kolam renang ini sengaja kita kuras airnya. Terus bagian keramiknya tuh kita bongkar semua dan kita pasang ulang. Karena biar lebih bagus dan kelihatan lebih baru gitu ya. Jadi sekarang ini masih kosong. Habis itu udah full, nanti kita akan isi air gitu. Ini kalau diisi air sih bener-bener luas banget guys berenang nih disini. Jadi ada dua ya kolam renangnya. Bagian sini juga ada nih. Ini lagi diisi air juga. Tapi belum full. Iya, turun ke bawah. Bentar. Nah, wow. Jadi sebenarnya kolam renangnya luas banget guys. Ini sekitar berapa puluh meter ya. Mungkin dua ratus meter persegi ya. Dua kolam renang ini ya. Belum lagi termasuk yang di atas sana. Mungkin total empat ratus meter persegi. Kolam renangnya aja gitu loh. Ini luas banget. Jadi ya seru. Kalian bisa berenang di bagian outdoor yang luas seperti ini. Jadi nggak harus di kamar terus gitu loh. Nanti juga akan banyak kursi-kursi, bangku-bangku. Terus juga nanti bisa pesen makanan, minuman dari restoran kita. Bisa nongkrong disini gitu. Ataupun kalian, bagi kalian yang nggak stay disini pun. Ingin masuk ke kolam renangnya, ingin berenang disini juga bisa. Mampir aja gitu. Kalian bisa nikmatin bagian outdoornya. Karena ini memang public area. Buat kalian bisa pergi makan-makan di restoran. Pesan-pesan duduk-duduk disini nantinya ada. Ataupun berenang pun bisa gitu loh. Yuk. Nih, ada lagi kayak gazebo-gazebo gini guys. Ini sih sebenarnya tempat favorit aku ya. Makanya sengaja gazebo-nya banyak banget. Ritasannya juga masih ada gazebo-gazebo gini. Biar orang bisa duduk-duduk, sada santai. Atau tidur-tiduran disini juga enak gitu loh. Karena aku sering siang-siang gitu aku tidur disini. Setengah jam gitu baru bangun. Ini seger gitu. Udaranya seger. Yah, mantep sih. Nih. Kamboja kita juga banyak. Dan ini adalah view-nya guys. Ini kan boleh bilang di dataran yang agak tinggi ya. Kayak semi bukit gitu. Jadi view-nya tuh bagus. Tuh, kelihatan. Jadi tenang daerah ini tinggi. Nggak akan banjir gitu lah ya. Terus lebih tenang dibandingkan daerah-daerah lain gitu. Karena dia agak sedikit tersendiri gitu. Kalau villa sih aku sangat suka. Kalau villa-villa yang tenang gitu loh guys. Jadi ya aman. Itu GWK tuh guys. Kelihatan GWK. Dan dari sini tuh ke GWK deket. Ke airport deket. Ya, 10 menit lah ke airport. Ke GWK juga 10 menitan gitu loh guys. Dan coba kalian lihat view dari sini guys. Nih, lihat noh. Wuuu, view-nya. Keren kan? Tuh, kolam renang biru-biru. Ini belum masuk air loh guys. Ini belum keisi air ya. Udah kelihatan. Cantik gitu. Ada juga chapel-nya. Keren banget. Dan ini restorannya nih. Gede nih restorannya. Gimana ya? Aku bener-bener happy banget video kali ini. Karena ini boleh bilang impian aku. Dari dulu aku tuh pengen punya sebuah penginapan gitu lah ya. Hotel kek, mau villa kek. Jadi dulu cita-cita aku tuh menjadi seorang pebisnis yang berurusan tentang penginapan gitu lah. Dan akhirnya sekarang terwujud. Makanya aku ambil challenge ini. Take over sebuah villa. Dan akhirnya aku bisa manage sendiri dengan keinginanku sendiri dan dengan visi aku sendiri gitu loh guys. Saya aku senang banget. Dan seperti tadi aku bilang. Kalau kalian suka dengan video seperti ini. Aku akan buat lagi. Tentang kayak reality show ataupun kehidupan sehari-hari aku selama memanage villa ini. Menurut kalian oke apa enggak? Terus di kolom komen ya. Dan jangan lupa share video ini juga. Dan bagi kalian yang ingin cek villa ini. Kalian bisa juga cek di Instagramnya. Lusotik Villa. Kalian bisa cek aja. Juga ada website-nya. Akan aku cantumin di sini semua. So ya. Ini episode pertama. Perkenalan. Semoga kalian suka. Nantinya akan aku update-update lagi. Tentang kelukesah ataupun tantangan ya. Yang ada di villa ini. Dan jujur saja aku seneng banget. Dengan tantangan-tantangan yang selama ini ada gitu loh. Karena membuat aku lebih. Kayak banyak belajar juga. Dan juga lebih tau. Tentang pengetahuan aku. Gitu loh. So nantinya akan aku tour lagi. Kalau udah jadi semua guys. So sekian aja video kali ini. See you di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton